Sekolah Dasar Hadijah Pandegiling Surabaya menutup masa pengenalan lingkungan sekolah dengan menghadirkan kesenian tradisional asli Jawa Timur, yakni Reok Ponorogo. Tampilan kesenian Reok di halaman SD Hadijah Pandegiling ini disaksikan dengan antusias oleh seluruh siswa mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Kepala Sekolah SD Hadijah Pandegiling, Shifawel Hoir menjelaskan, tema yang disajikan dalam penutupan MPLS tahun ini tentang salah satu dimensi dalam Pancasila yaitu kebinekaan. Di mana dalam kesempatan ini sekolah berharap melalui sajian pentas kesenian tradisional asli Ponorogo ini siswa dapat mengenal keberagaman budaya di Indonesia yang sangat kaya. Khususnya kekayaan kesenian tradisional asli Jawa Timur. Shifawel menambahkan menyaksikan kesenian Reok secara langsung ini agar anak didiknya mengetahui secara langsung kekayaan kesenian tradisional bangsa Indonesia, terutama Jawa Timur. Pasalnya selama ini anak-anak hanya melihat kesenian Reok di media sosial saja, dengan dihadirkan langsung seperti ini siswa siswi SD Hadijah Pandegiling bisa mengetahui keberagaman budaya Indonesia. Selain itu, kata Shifawel, dipilihnya Reok karena kesenian ini diakui oleh dunia, bahkan diakui oleh UNESCO. Sehingga anak-anak Indonesia perlu mengetahui hal itu. Penutupan MPLS ini ditutup secara simbolis dengan atraksi Shifawel Hoir menaiki dadak merak dan diikuti perwakilan siswa siswi lainnya secara bergantian. Suasana bertambah meriah karena diiringi alunan gamelan dan tepuk tangan siswa siswi serta dewan guru. Kami dari SD Khopija Pandegiling Surabaya pada hari ini, pada hari Jumat, adalah acara penutupan MPLS dalam pelajaran 2024-2025. Dengan tema kita kenalkan di akhir penutupan ini tentang yaitu salah satu dimensi dari pelajar Pancasila, yaitu berkebenekaan yang global. Di antaranya, kami kenalkan anak-anak kami, terutama Ari Suraboyo, tentang tradisi atau seni-seni tradisional yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Pada pagi hari ini, kita ambil yaitu kesenian tradisional Reok Penerogo. Mengapa? Karena anak-anak kami ini masih jarang pernah tahunya tentang Reok Penerogo secara langsung. paling hanya secara virtual.